Intro Setelah tersenyum lebar dengan single perdana mereka Senyummu hanya untukku Yang berhasil masuk sebagai nominasi di AME Award 2017 Serta web series dan video klip Yang sudah lebih dari 1 juta viewers di Youtube Trio vokal Three Souls yang beranggotakan Jaycee, Yeri dan juga Damien Akhirnya merilis single terbaru mereka yang berjudul Terbawa Perasaan Lagu dengan genre pop R&B modern ini Bercerita tentang momen yang sering sekali dialami Oleh para penggamarnya yang disebut soul farms Yaitu terbawa perasaan dari biasa saja menjadi cinta Menurut salah satu personal Three Souls Lagu Terbawa Perasaan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada pendengar Bahwa cinta tak harus memiliki Banyak yang mungkin memaksakan ego untuk mengungkapkan perasaan Tetapi ujungnya menyakitkan Lagu ini memang sangat dalam maknanya Terutama untuk para pendengar yang sedang mengalami kejadian tersebut Mungkin saja terjadi milikku Hai guys kita Kita akan membawakan single pertama kita yang berjudul Senyumuh hanya untuk Para 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 Sengguh sempurna dirimu karya terindah hatiku berdebar selalu tiap kulihat senyummu ku ingin selalu dengatmu lalu kau kulihat senyummu yang indah kasih dan bintangku tak bergedit terpadam melihat sinarmu senyummu hanya untuk senyummu senyalah yang laku lalu muncul besar kau mengatanku selalu senyummu bertahan melihat senyummu ku ingin selalu dengatmu dari pagimu engkau lalu-lalu engkau lah satu-satunya yang mewarnai hidupmu takkan ku ku agak bersedih senyummu hanya untuk senyummu selalu senyummu selalu senyummu dapatkan senyummu takkan ku ku agak bersedih senyummu melihat senyummu selalu senyummu takkan ku ku agak bersedih senyummu takkan ku ku agak bersedih senyummu selalu senyummu takkan ku ku sadu Halo, gue Yeri, gue Jese, gue Damian, kami Three Souls, dan kita ada di Music Story Behind. Jadi awal kebentuknya Three Souls ini, Yeri sama Jese ini emang udah mereka seteman satu kampus di suatu institut musik. Terus waktu itu ada sebuah konser yang bertajuk orkestronik, itu konser yang diadakan oleh dosen mereka. Dan kebetulan dosen mereka itu teman saya. Dan waktu itu di konser itu, kita berangkatnya dari solois awalnya. Jadi di konser itu kita ada perform sebagai solois, lalu ada satu lagu yang akhirnya kita digabungin bertiga. Nah, akhirnya setelah konser itu, saya langsung ngajak mereka berdua untuk bikin grup dan mereka mau. Akhirnya kebentuklah Three Souls. Karena waktu itu kita pengangguran. Terus dia nawarin makan, jadi terpaksa. Kita kan agak berat di makanan. Enggak sih, sebenarnya kita emang pengen menggapai cita-cita kita dengan lewat musik. Tapi kita waktu itu bingung gimana caranya. Nah mungkin Three Souls ini salah satu cara terbaik kita buat menggapai cita-cita kita. Dan benar ternyata. Dan kalau aku sendiri itu kayak emang seneng dengerin grup gitu-gitu. Jadi kayak pas di, terus pas kita nyanyi, pas di konser itu, gue juga merasa nyaman sih. Kayak benar-benar, kayaknya kita bisa jadi sesuatu nih kalau kita bareng-bare bertiga. Jadi itu kayak, oh yuk, yuk. Jadi kita langsung yang semangat juga pas diajak Demian. Banget, banget. Jadi memang waktu aku ngajak mereka bikin grup, itu aku merasa kita punya sesuatu yang bisa menjadi potensi besar gitu untuk sesuatu yang beda di industri sekarang gitu. Maksudnya gak banyak grup cowok, grup vokal cowok bertiga yang rangenya itu keambil semua dari atas sampai bawah gitu. Karena kebetulan jenis suara kita tuh berbeda-beda. Jadi kayak Jesse ini dia suaranya, rangenya bass. 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 Dan Jerry rangenya tenor gitu. Dan seantara gue sendiri di tengah-tengah gitu baritonnya. Jadi emang rangenya kita tuh kecakoh semua. Jadi itu merupakan apa ya, salah satu senjata juga sih yang berbeda di industri sekarang. Setuju. Kita disandingkan sama GAC tuh kayak merasa belum ini malah karena mereka udah duluan dan mereka tuh kayak jujur aku dengerin GAC juga gitu waktu sebelum Trisosebentuk. Jadi itu pas dan mereka tuh emang aku tuh ngikutin mereka, mereka juga dari Youtube dan akhirnya mereka jadi besar seperti sekarang tuh itu pastinya butuh kerja keras gitu. Mereka bikin cover, mereka taruh karya-karya mereka di Youtube dan itu bisa jadi, itu merupakan salah satu inspirasi buat kami ya. Iya dan malah kita kalau disandingkan gitu merasa masih belum pantas gitu. Belum layak ya bener-bener. Kita hampir cantik lah. Hampir hampir. Dikit lah. Cantik gak? Senyumuhannya untukku itu terinspirasi dari pacar saya sendiri. Jadi, jadi kayak intinya mau ngegombal aja lewat lagu gitu loh. Terus ya seneng aja ngeliat dia senyum, ngeliat dia ketawa, ngeliat dia bahagia. Akhirnya aku bikin lagu itu. Berhasil sih kayaknya sih. Kok ragu-ragu sih? Soalnya aku baru kasih denger lagu itu juga pas udah rilis. Baru kasih denger gitu loh. Jadi dia baru tau pas udah rilis gitu. Kita sih sangat surprise ya bisa masuk nominasi. Karena ini kan kita rilisnya baru 6 bulan juga dan itu kita anggapnya kita baru muncul nih di industri musik. Tiba-tiba kita udah dapet nominasi gitu. Terus ya kita bener-bener gak nyangka aja kayak bisa masuk nominasi. Dan anggapannya positif sih selama ini gitu. Kalau single kedua nih lebih ke... Sorry batuk. Masih keren, keren. Gue juga bisa. Sorry batuk. Jadi single kedua ini terbawa perasaan itu lebih cerita umum sih. Anak-anak pada umumnya yang baper gitu sama sahabatnya sendiri. Tapi dia tuh gak berani ngungkapin perasaannya sama sahabatnya. Takut persahabatannya tuh rusak. Sebenernya intinya itu sih terbawa perasaan. Jadi sebenernya lagu ini mereka bro emang suka gosik. Kalau sampe ini berarti kita harus berterima kasih sama orang itu tuh. Yang jadi pengalaman pribadinya. Enggak-enggak. Jadi lagu itu, lagu itu saya bikin buat... Kan kita kuliah di musik. Jadi waktu itu ada mata kuliah songwriting namanya. Nulis lagu. Nah lagu itu tugas ini sistem kebut semalam. Jadi langsung bikin aja. Soalnya besok udah dikumpulin besoknya. Yaudah jadi aja lagu itu. Terus kenapa ceritanya tentang sahabat? Karena emang umum banget gitu loh. Orang-orang suka sama sahabatnya gitu. Aku mulai terbawa rasamu padamu. Itulah pokoknya. I'm out. Oh iya iya. Maaf maaf maaf. Maaf maaf. Maaf maaf maaf. Oke. Emang aslinya range-nya udah segitu sih. Jase-nya tuh bass. Yang tadi dijelasin Damian. Jadi pas kita gabung di... Apa? Di Three Souls ini. Jadi udah lebih gampang buat baginya. Kalau di luarnya juga sama kita. Jadi gak... Gak di luar beda. Di Three Souls beda. Enggak sih. Sama aja. Kita adalah kita. Biasanya ambil suara satu siapa? Dua. Tergantung lagunya juga sih. Lagu apa ya? Oh ini. Lu kan bass banget tuh disitu kan. Luar biasa tuh. Can we... Ya. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love? Love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back? The way they used to be? Oh God give me a reason. I'm down on band the knee. Jadi tadi kan Yeri suara satu. Terus aku ambil lower-nya yang bagian bass-nya. Terus Damian ambil high-nya. Jadi seperti itulah gambaran kalau kita bertiga. Pecah suara. Ya. Suara rakyat biasanya. Padamu. Jadi emang dari dulu. Emang aku suka dengerin. Influen seluruh betulan emang 90s. Jadi kayak. Biasanya main new edition. Ya. Terus kayak. Isi yang Jojo itu. Dan emang aku banyak dengerin grup-grup itu. Dan aku dari dulu emang pengen banget. Punya grup. Yang punya grup yang seperti itu. Terus waktu ketemu mereka juga. Ya emang. Ya itu tadi. Balik tadi kayak. Aku lihat potensinya kayaknya ada nih. Untuk bisa ngisi di industri musik gitu. Karena sekarang jarang ada yang kayak gitu kan. Yang beda kayak gitu. Jadi waktu waktu mereka. Makanya aku yakin banget. Kita bisa lah. Bisa. We can make it. In this industry gitu. Dan emang. Ya kalau dirasa kecepatan gak masuk nominasi. Gak bisa ngomong juga. Karena bersyukur banget. Tapi juga ya. Ya. It's a really humbling experience for us lah. Gitu. Bener-bener speechless sih. Kalau ditanya. Kecepatan atau enggak. Iya. Kalau menurut saya sih kayak. Gak apa-apa JC. Oh iya. Gak apa-apa JC. JC. Gak, silahkan. JC. Iya. Sekamar lagi gitu ya. Iya. Bener. Caribata City. Power Viola. 16 BA. Ya gue lu. Apa sih? Tadi gue mau bilang apa ya? Maksudnya yang kecepatan itu. Kita gak bisa. Maksudnya setiap grup mungkin punya jalan yang beda-beda. Mungkin ada yang mereka udah lama. Maksudnya di industri. Tapi mungkin belum bisa masuk nominasi. Atau misalnya ada juga yang udah lama. Tapi mungkin masih apa. Mereka misalnya cuma di. Misalnya naiknya di Jakarta. Atau maksudnya banyak. Banyak jalan. Maksudnya banyak. Banyak hal-hal yang terjadi. Maksudnya dalam karir sebagai musisi. Tapi mungkin. Ya mungkin. Kalau Three Souls mungkin segitu gitu. Maksudnya. Kita ya. Kita punya jalan masing-masing. Dan menurut saya tuh. Semua. Semua yang kita dapat tuh. Gak ada yang. Maksudnya yang kebetulan gitu. Mungkin ya ini. Berarti jalan kita ini bisa jadi. Kayak pacuan untuk kita. Untuk ke depan gitu. Motivasi gitu. Saya yari dulu. Yari-yari. Bermain. Gue udah terenyuh sih sama. Terenyuh. Stay it non lu tadi. Jadi sekarang apa? Kalau dibilang kecepatan sih. Ya kayak tadi mereka bilang lah udah. Mereka udah lengkap banget. Udah tersedia di bawah sini. Lagu. Lagu dong. Jangan stok yang lain. Stok sih. Yang udah siap ya. Yang udah siap ada. Tiga lagu. Termasuk yang dua ini nih. Single pertama single kedua. Jadi ada satu lagi nih. Yang belum kita keluarin nanti ya. Tunggu. Jadi sejauh ini sih yang siap. Baru tiga. Sisanya. Kita lagi prosesnya. Apa? Memasak. Memasak. Cooking. Biasanya sih kita. Melatihnya sih langsung. Nge-cover lagu ya. Ada di konten Instagram kita. Namanya. Three Souls Bathroom Session. Three Souls Bathroom Session. Jadi kita nyanyi di kamar mandi. Itu ada tuh di Instagram kita. Kita lebih ke cover-cover lagu sih. Terus. Pembagian-pembagiannya. Biar harmoni kita bisa tetap terjaga. Jadi. Ya itu. Lewat konten Instagram itu. Three Souls Bathroom Session. Punya perasaan begini. Jadi emang. Ya kalau dalam sebuah grup kita harus menekan ego ya yang pasti. Ego itu nomor satu. Kita harus bisa ngerti. Saling ngalah. Terus juga. Ya. Apoknya. Apa yang terbaik buat grup ya kita harus lakukan gitu. Terus juga di luar itu kita gak cuma bermusik bersama doang. Tapi kita hang out bareng. Itu yang penting juga. Jadi chemistry di luar bermusik itu juga dibangun gitu. Dan kebetulan sih kami sengaja tinggal bareng. Jadi emang pengen nge-build chemistry-nya lagi gitu. Jadi. Ya. Biar kita tahu luar dalamnya. Luar dalam. Kita tahu masing-masing. Yang tadi dipotong. Yang tadi. Tahu ya apa pribadi masing-masing gitu. Jadi kan. Dengan gitu kita makin mengenal kan. Jadi gak cuma pas di musik aja kita mengenalnya. Tapi sifatnya juga mengenal dengan baik gitu ya. Contohnya sih kayak. Paling kita. Berdebat masalah song list. Atau. Apa song list yang kita mau bawain nih. Terus. Paling kayak kostum yang. Simpel-simpel aja sih. Paling. Cara penyelesaiannya. Biasanya ada salah satu yang ngalah. Atau kita bicarakan secara. Kekeluargaan. Biasanya nih. Dia. Emang terkadang. Suka. Ya terkadang. Terkadang dia agak. Lelet lah gitu. Tapi ya dia. Maksudnya dia gak. Gak ini. Gak. Gak terus. Diingetin. Terus. Ngambak gitu. Ya dia ini kayak. Dengerin gitu. Oh iya. Jadi ya. Gak masalah. Kalau Yeri ya. Yeri. Orangnya. Lihat muka gue. Oh iya. Yeri. Mungkin dia. Suka agak kurang. Fokus ya. Jadi. Dia fokusnya tuh gak. Gak terlalu lama gitu. Jadi kayak. Ada distraction. Distraction lain. Dia udah. Beda apapun. Kalau. Kalau. Demian sih. Dia kayak. Dia yang paling tua. Jadi tuh kayak. Maksudnya yang paling. Dewasa. Dewasa. Umur. Umur tuh gak. Menentukan Jesse. Jesse tuh terlalu. Gegabang. Jadi tuh. Demian tuh kayak. Yang agak bawel gitu. Kalau di. Di grup kita. Iya emang deh. Tapi dia ya sering nyengoti. Disini jadi kayak. Kalau Yeri tuh. Apa ya. Enggak sih. Apa ya. Iya kayaknya deh. Enggak ada kekurangan deh. Ini gue perfect deh. Apa ya. Yeri mau. Jese sama Damien. Kalau. Jese tuh tadi yang dibilang Damien. Lele. Terus dia. Lebih. Orangnya. Cepat tersinggung. Terus. Kalau Damien itu. Damien. Apa ya. Damien sempurna sih buat aku. Enggak. Enggak. Damien. Damien juga sama sih. Hampir sama kayak Jese. Lebih cepat. Baper. Lebih cepat tersinggung juga. Damien sama Jese. Hampir-hampir sama mereka. Kalau gue sih yang lebih wise. Lebih dewasa. Bijaksana. Kalau keadaan musik Indonesia ya. Khususnya saat ini. Lagi berkembang pesat. Karena lagi. Sekarang dengan banyaknya. Apa. Platform-platform yang memudahkan. Musisi-musisi. Muda. Semua musisi lah. Itu. Kita jadi. Yang kebanyakan tuh. Sekarang banyak muncul genre baru. Yang baru kedengeran di Indonesia gitu. Yang sebelumnya. Gak seberapa kedengeran. Dan itu membuat. Industri musik Indonesia jadi makin bervariasi gitu. Dan makin berkembang gitu. Karena gak cuma itu-itu aja akhirnya yang muncul. Yang kedengeran gitu. Kalau kata untuk menggambarkan. Industri musik Indonesia sekarang tuh. Kayaknya digital deh. Karena emang sekarang kita bisa. Dengerin lagu tuh. Eranya tuh udah yang streaming. Gitu-gitu. Jadi kayak download secara digital. Dan itu merupakan salah satu. Perkembangan yang. Pesat gitu untuk. Industri musik di Indonesia. Jadi gini untuk. Bapak-bapak sekalian. Kalau untuk musik Indonesia sih. Saat ini lagi. Bener kata mereka. Lagi berkembang banget. Lagi banyak genre-genre baru. Yang merebut hati pendengar nih. Yang biasanya cuma. Sekedar. Apa ya. Musik band kan dulu kan. Band kalau di Indonesia tuh. Kuat banget. Sekarang udah. DJ aja. DJ tuh bisa terkenal banget. Dengan gayet satu vokalis. Jadi sekarang. Udah bermacam banget. Beragam banget. Dan keren banget. Makin keren Indonesia. Kalau influence. Three Souls nya. Kita lebih ke. Kita ngeliat. Boys to Men juga. Kita ngeliat. Ada grup. Baru juga di. Youtube juga. Namanya. Third Story. Kita. Ngikutin mereka juga. Terus. Kahitna juga. Kita. Kita. Nge-fans banget sama. Kahitna. Terus. Apa lagi ya. Pentatonix. 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 Bener. Lebih kesitu sih. Kolaborasi sih. Kita pengen banget sih. Three Souls. Pengen banget. Kolaborasi sama. Itu tadi. Kahitna. Yovie Wideanto. Glenn Fredly. Kita pengen banget tuh. Kolaborasi sama mereka. Terus apa lagi Jess? Raisa. Terus Yura. Gitu-gitu. Ya bener. Yuk. Karena mereka tuh. Apa sih yuk? Karena mereka tuh juga. Mereka performer. Tapi juga. Mereka bikin musik. Mereka sendiri. Mereka yang nulis lagu. Jadi itu kayak. Isyana. Gue biasa dong. Harapan kita sih. Semoga Three Souls. Semakin banyak didengerin lagu-lagunya. Terus bisa. Lagu-lagu kita. Musik-musik kita tuh. Bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Oleh berbagai kalangan. Tua maupun muda gitu. Dan bisa. Bisa relate ke kehidupan mereka gitu. Jadi musik kita tuh bisa. Dan bisa jadi soundtrack. Hidup. Mereka masing-masing. Semoga bisa makin menginspirasi. Dan semoga kayak. Misalnya nanti. Suatu saat. Ada orang-orang. Eh. Gue bikin kayak Three Souls nih. Oh iya. Itu bakal. Jadi kita kayak idola mereka gitu ya. Boleh juga. Boleh juga nih. Ini single kedua kita yang berjudul Terbawa Perasaan. Terbawa Perasaan. Terbawa Perasaan. Kau menangguh kira Tentanglah Tentanglah Mulai bertanggungan Nasamu Padamu Besikan Sahabat Tentanglah Tak mungkin Mungkin Itu hanya Mencukup Padahanku Sangat berlaku Mengajak Kembusan nafasmu Tak pernah terbayang tanggungnya perasaan benar Kau menganggupi tidak Kau menganggupi tidak Aku mulai tetap menanggupi Aku mulai tetap menanggupi Padamu meskikan Tidak menganggupi Bahagaku Tak pernah terbayang tanggungnya perasaan begini Kau menganggupi tidak Kau menganggupi tidak Kau menganggupi tidak Tidak menganggupi Aku mulai tetap menanggupi Tidak menganggupi Tidak menganggupi Kau berkhalqualified Aku seka Kau tahu unserer Tidak menganggupi Kau tahu Terima kasih telah menonton!